Hai rekan-rekan mencinta bonsai bapak ini salah satu teknik untuk mempercepat proses pengadilan daun saya menyebutnya keletek sebelum gede kalau di program sejak dini seperti ini Insyaallah daun bisa langsung kecil memang pada pencinta bonsai kelapa ada yang menggunakan teknik ini ada juga yang enggak terserah kepada selera masing-masing yang jelas setiap teknik mempunyai kekurangan dan kelebihan dengan teknik kletek sebelum gede ini salah satu keuntungannya daun bisa kerdil sejak dunia bahan ini menggunakan media air salah satu keuntungan media air atau kelebihan media air sangat cocok dalam proses memprogram akar nah kekurangannya akarnya sangat rapuh jadi mudah sekali patah kalau kita tidak hati-hati ada juga yang menggunakan media pasir untuk media pasir cukup cepat juga di kekurangannya akarnya tidak bisa terkontrol terlebihannya selain cepat menggunakan pasir akarnya cenderung lebih kuat dibanding dengan menggunakan media air nah teknik ini teman-teman juga ada yang bilang kuk sayat mawar nah kenapa disebut mawar karena mungkin irisan-irisannya ini seperti bunga mawar nah ini sangat rentan patah kalau tidak super hati-hati kita mengkleteknya atau menyayatnya nah ini sebaiknya batoknya juga seharusnya harus sudah di lindungi ini dipernis atau dicet supaya menghindari pecah atau retak batok di kadang-kadang kita belum sempat nah faktor-faktor pekerjaan kesibukan lain tidak sempat membersihkan dulu nah ini berisiko petak dan kemudian lahirnya bisa pecah jadi sebaiknya rekan-rekan sejak dini untuk batoknya dibersihkan lalu dicat karena kalau sudah seperti ini agak susah apalagi Kak jadi khawatir juga akan copot dari pangkalnya nih dari sininya nih kalau misalkan sejak kecil ini risiko patahnya dari sini dari pangkal ini bisa dihindari nah ini daun ini sangat mudah sekali sehingga ini rentan patah jadi harus disimpan di tempat yang aman sambil menunggu proses penumbuhan akar nah itu dari kami dari dapur seni ibn Sina mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi teman-teman pemula kalau ingin mengerdilkan punkelannya sejak dini demikian mudah-mudahan menginspirasi dan memotivasi salam bonsai kelapa salam literasi salam satu hobi wassalam